Hai semua, ketemu lagi di channel Siskakuk Di video kali ini saya mau masak tumis daun pepaya Jepang Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siskakuk Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Disini saya sudah siapkan Satu ikat daun pepaya Jepang Yang pertama Saya akan pisahkan daun dengan tangkainya Seperti ini caranya Lalu kita masukkan daunnya ke dalam wadah Ini semuanya kita pisahkan daun dan batangnya Jika sudah selesai seperti ini Kita cuci terlebih dahulu Ini sudah dicuci Kita sisihkan Lalu selanjutnya Disini sudah ada bumbunya Yang saya akan potong-potong Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih Dan juga tomat Untuk cabai merahnya Disini saya akan potong tipis dan serong seperti ini Lalu bawang merah Saya iris tipis juga Untuk bawang putihnya Aku geprek Dan juga Aku iris cincang kasar Seperti ini Dan untuk tomatnya Aku belah menjadi empat Seperti ini Untuk bumbunya sudah Sekarang kita siap menumisnya Siapkan penggorengan Tuang minyak secukupnya saja Jika minyak sudah panas Pertama Masukkan bawang putih Dan bawang merahnya Terlebih dahulu Lalu aduk-aduk Masak hingga bawang merah Dan bawang putihnya matang Dan harum Bawang merah dan bawang putihnya Sudah harum Sekarang kita masukkan cabai merahnya Jangan lupa diaduk-aduk juga Supaya matanya semuanya merata Yang terakhir Masukkan tomat Kita aduk-aduk kembali Ini bumbunya sudah matang dan harum Lalu kita masukkan Daun pepaya jepangnya Ini kita masukkan semuanya Lalu aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata Dan daunnya layu Jika sudah layu seperti ini Masukkan air Ini saya gunakan air secukupnya Jangan lupa diaduk-aduk Masak hingga kuahnya mendidih Ini kuahnya sudah mendidih Lalu masukkan 1 sendok makan saus tiram Gula pasir Dan juga kaldu bubuk Garam Lalu kita masak kembali Kita aduk-aduk Ini kita masak Hingga daun pepaya jepangnya Luna Jangan lupa cek rasa juga Ini daun pepaya jepangnya sudah matang Sudah enak Kita bisa angkat dan sajikan Tumis daun pepaya jepangnya ini enak banget Dijamin tidak akan pahit Dan juga daunnya lembut Tipsnya Supaya daun pepaya jepang ini tidak pahit dan kaku Jika setelah memetiknya Atau baru membelinya Biarkan hingga layu Lalu besoknya kita bisa memasaknya Dijamin pasti akan lembut Dan juga tidak kaku dan tidak pahit Oke ini dia Tumis daun pepaya jepang Terima kasih yang sudah menonton video saya Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.